Membangun dan menuju konektivitas transportasi, Kementerian Perhubungan meneruskan lakukan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun lembaga dan juga stakeholder terkait. Hal ini guna mewujudkan kerjasama seluruh sektor agar dukungan dan kolaborasi terjalin dalam memudahkan konektivitas transportasi terhadap masyarakat, edukasi turut diberikan melalui beragam platform untuk memberikan pengertian mengenai pembangunan transportasi yang sudah dan terus berjalan yang berujung membantu masyarakat dalam beraktivitas. Sosialisasi dan edukasi tersebut salah satunya dilakukan dengan melalui acara Hub Space Kementerian Perhubungan. Berbagai kegiatan ada di dalamnya, mulai dari talk show, travel fair, hingga acara hiburan. Lalu bagaimana suasana di Hub Space Kementerian Perhubungan? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Triksy Valencia di Sarah. Triksy, apa saja yang ada di Hub Space Kementerian Perhubungan kali ini? Apa yang paling menarik? Ya, di setiap banyak sekali sebenarnya acara maupun juga kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara langsung di tempat ini. Tapi yang paling menarik dan ditunggu-tunggu tentu saja adalah travel fair yang tadi sudah mengantri. Mengantri kami lihat sejak pagi ini masyarakat maupun juga pengunjung sudah rewa dari jam 7 pagi bahkan sebelum jam 7 pagi ini sudah ada di tempat ini untuk bisa datang dan berbulu tiket promo perjalanan mereka. Nah, kemudian sebenarnya kalau dari seluruh acara yang sedang dilakukan ini adalah highlight-nya untuk mengedukasi maupun juga mensosialisasikan terkait dengan pembangunan, terkait dengan kegiatan dan juga sektor transportasi yang sudah berjalan sampai saat ini kepada masyarakat. Yang tujuannya adalah untuk membentuk budaya baru transportasi masal. Nah, seperti apa budaya baru transportasi masal tersebut? Kita dengarkan kutipan wawancara dari Adita Irawati selaku juru bicara Kementerian Perhubungan berikut ini. Saat ini kita harus apui ya, penggunaan kendaraan pribadi masih sangat masif ya, khususnya di kota-kota besar. Dan ini satu hal yang seharusnya bisa kita transformasikan atau kita alihkan untuk menggunakan transportasi masal dalam rangka kita mengurangi kemacetan dan tentunya polusi udara. Kita tahu di kota-kota besar isu polusi udara sudah sangat tinggi. Nah, dalam konteks itu Kementerian Perhubungan memang punya target bagaimana agar penggunaan kendaraan pribadi bisa dikurangi dan beralih ke transportasi masal yang tentu secara keselamatan, ketepatan waktu dan juga efisien pasti lebih daripada penggunaan kendaraan pribadi. Jadi, disinilah kita ingin membangun budaya baru menggunakan transportasi masal tentu harus didukung dengan infrastruktur transportasi yang memadai. Nah, di forum ini atau di event ini kita ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa upaya pemerintah itu sudah direalisasikan dengan adanya MRT, kereta cepat, LRT, kemudian juga ada kereta komuter, kemudian juga ada Transjakarta dan sebagainya. Jadi, ini yang sebenarnya tujuan kita untuk membangun budaya baru. Tantangannya berarti apa nih Mbak yang dihadapi dari Kementerian Perhubungan sendiri untuk melaksanakan atau mewujudkan targetnya ini sendiri? Ya, tantangannya tentu adalah ketika kita bicara budaya baru, tentu adalah bagaimana masyarakat juga sama-sama mau beralih atau merubah budayanya yang selama ini atau kebiasaannya selama ini lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi. Kita perlu kerja bersama, kolaborasi, artinya pemerintah menyediakan infrastruktur yang memadai, yang berkeselamatan, yang berkeamanan, dan tentu juga nyaman. Di sisi lain, masyarakat juga mendukung hal tersebut dengan secara bertahap gitu ya, beralih menggunakan kendaraan atau transportasi masal. Tentu itu butuh edukasi, butuh sosialisasi, dan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Oleh karenanya kita menggandeng stakeholders, para operator, BUMN maupun swasta. Kita gandeng media, kita gandeng akademisi untuk memastikan bahwa ini memang sudah berdasarkan kajian yang valid, yang benar gitu ya. Jadi ini tantangannya adalah bagaimana membangun kolaboratif action. Ya, kita melihat trennya membaik ya, dari hari ke hari semua stakeholders mendukung, kemudian kalangan akademisi juga, masyarakat juga mulai teredukasi. Jadi harapannya tantangan itu bisa kita atasi bersama-sama asal kita melakukannya secara kolaborasi. Kementerian Perhubungan sendiri juga berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur maupun juga perjalanan yang memadai, berkeselamatan, berkeamanan, dan juga nyaman. Nah, kalau dari sisi travel sendiri Jakarta, travel tiket sendiri atau promo-promo tiket sendiri tadi yang disampaikan adalah ada promo yang cukup besar, yakni seperti dari Jakarta ke Surabaya, hanya 50 ribu rupiah saja untuk tiket berjenis kereta ekonomi. Nah, acaranya sampai tanggal 1 Oktober 2023, jadi masih ada waktu untuk berburu tiket agar bisa melakukan perjalanan bersama dengan keluarga maupun juga dengan kerana. Ini menjadi menarik karena nanti akan ada berburu tiket pastinya, akan ada tiket-tiket murah di event Hub Space Kementerian Perhubungan. Terima kasih informasinya Jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia melaporkan.